Intro Komisi 11 DPR RI mendorong Kementerian Keuangan agar dapat menjaga konsistensi APBNP 2016 untuk dapat berlanjut ke arah positif baik dari sisi penerimaan negara maupun pertumbuhan ekonomi. Melalui rapat kerja Komisi 11 DPR RI bersama Kementerian Keuangan soal evaluasi APBNP 2016 beberapa waktu lalu DPR RI mendorong Kementerian Keuangan agar dapat tetap konsisten dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi dan juga pendapatan negara pada tahun 2017. Anggota Komisi 11 DPR RI Amir Uskara berpendapat evaluasi APBNP 2016 terkait dengan target pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara harus dapat terjaga konsistensinya. Ini saya kira sudah menjadi sebuah keberhasilan, tapi penerimaan tersebut juga sudah termasuk dalam hasil dari teks amnesti yang tentu juga ini tidak akan tercata lagi pada tahun 2017 atau minimal kecil karena masuk dalam periode ketiga yang tentu tidak sama dengan periode 1 dan periode 2 yang ada kemarin itu. Pendapat senada juga disampaikan oleh anggota Komisi 11 lainnya, Joni J. Plate. Menurutnya penerimaan APBNP yang lebih dari 97% adalah hasil positif Namun Joni menambahkan hasil positif tersebut tak lepas dari peran teks amnesti yang dapat menghimpun dana lebih dari 100 triliun tersebut tidak dapat kita ulang lagi pada tahun 2017. Di sisi yang lain itu penerimaan kita itu bisa kita jaga ke tingkat itu karena memang keberhasilan program teks amnesti. Saya kira ini hal yang baik. Di tahun 2017 kita harapkan tekanan fiskal itu semakin berkurang dengan program teks amnesti ini yang mampu nanti meningkatkan teks base kita yang baru. Panji dan Arief TVR Parlemen melaporkan.